Informasi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah menintahkan tim hukum Anies Muhaymin untuk mencabut laporan terhadap Presiden Jokowi Dodo ke bawah selu karena pernyataan memihak di Pilpres 2024. Anies Baswedan menilai persoalan ini receh, sehingga tak perlu adanya laporan ke bawah selu. Anies menyebut akan lebih fokus untuk pemenangan paslon daripada membuat laporan. Namun, di sisi lain, Anies akan tetap memperhatikan persoalan pelanggaran pemilu dan sekiranya memungkinkan untuk dilaporkan. Saya sudah perintahkan tidak ada, tidak ada, tidak perlu buat apa. Sangat. Ya, tidak perlu. Ini biarlah kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan. Dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apapun ke pihak lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.